Pemerintah memperpanjang program pemberian pajak penjualan atas barang mewah di tanggung pemerintah atau PPNBM untuk kendaraan mobil dengan harga 250 juta rupiah ke bawah. Pantas bagaimana dampak kebijakan relaksasi tersebut bagi emiten di sektor otomotif? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi Dodo telah menyetujui perpanjangan program pajak penjualan atas barang mewah di tanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk sektor otomotif. Dimana diskon PPNBM untuk mobil baru ini ditujukan untuk mobil dengan harga 250 juta rupiah ke bawah. Erlangga mengatakan mobil yang akan mendapatkan diskon PPNBM ialah mobil di kelas low cost green car atau mobil dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Dimana LCGC dengan skema pajak berdasarkan emisi dikenakan PPNBM 3% akan mendapatkan keringanan pajak. Selanjutnya juga tadi Bapak Presiden telah menyetujui bahwa diberikan juga fasilitas tarif PPNBM yang ditanggung pemerintah. Ini khusus untuk sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah 200 juta atau yang kita kenal sebagai LCGC. PPNBMnya sekarang adalah 3% dimana di kuartal pertama diberikan fasilitas 0% artinya 3% ditanggung pemerintah. Di kuartal kedua itu 2% ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1% ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3%. Kemudian untuk otomotif antara harga 200 sampai 250 juta yang menarik PPNBMnya 15%. Dengan kebijakan tersebut, maka konsumen LCGC akan dibebankan harga normal tanpa diskon PPNBM pada 3 bulan terakhir di 2022. Erlangga menambahkan pemerintah juga akan memberikan diskon PPNBM untuk mobil yang harganya antara 200 hingga 250 juta rupiah. Sementara mobil yang diberikan diskon pajak ialah modal yang dikenakan tarif PPNBM 15%. Pemberian diskon pajak sendiri merupakan salah satu stimulus pemerintah untuk sektor otomotif yang diberikan sejak awal Maret 2021 lalu. Dan dalam pelaksanaannya, pemberian stimulus tersebut terbukti mampu membangkitkan kembali penjualan otomotif Indonesia yang sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal itu tunjukkan oleh data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gai Kindo yang mencatat penjualan mobil retail semenjang 2021 semenjang 863.348 unit. Dimana jumlah tersebut naik 50,3% dari penjualan retail tahun 2020 yang semenjang 508.321 unit. Dengan realisasi tersebut, Gai Kindo proyeksikan penjualan mobil di tahun ini berada di angka 900.000 unit. Sementara itu, analis MSC Sekuritas Muhammad Rudi, seperti dikutip laman kontan menyebut, peluang perpanjangan relaksasi PPNBM juga akan menjadi sentimen positif bagi emiten sektor otomotif. Senada dengan Rudi, equity analis Indopremier Sekuritas Mino kepada IDX Channel mengatakan kebijakan perpanjangan PPNBM menjadi sentimen yang cukup positif untuk fundamental sektor otomotif. Menurut Mino, diskon pajak akan mendorong konsumen untuk membeli mobil dengan harga yang lebih murah. Mino pun memberikan rating hold untuk sektor otomotif saat ini. Terima kasih telah menonton!